Halo ko friends, disini terdapat sebuah soal dan dari soal ini bisa kita ketahui seorang pedagang membeli 450 oz gandum Jadi bisa kita tulis disini ya ko friends Untuk berat gandum yaitu 450 oz Jadi kita tulis 450 oz Gandum tersebut akan dijual kembali ke dalam kantong plastik Setiap kantong plastik berisi 5 kg gandum Jadi nantinya akan dijual dalam kantong plastik ya ko friends Jadi disini kita tulis berat tiap kantong plastik yaitu 5 kg Jadi kita tulis disini sama dengan 5 kg Yang ditanyakan dari soal ini adalah banyaknya kantong plastik yang diperlukan Jadi bisa kita tulis disini yang ditanyakan adalah banyak kantong plastik Ko friends bisa menjawab soal ini dengan sangat mudah Untuk menjawabnya maka ko friends harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut Jadi untuk oz kita ubah menjadi kg terlebih dahulu ya ko friends 1 oz sama dengan 0,1 kg Maka 450 oz apabila ingin kita jadikan kg Caranya adalah 450 dikali 0,1 untuk dijadikan kg Kemudian sama dengan 450 dikali Disini ada satu angka di belakang koma artinya per 10 Jadi 1 per 10 Dijadikan kg 450 dikali 1 yaitu 450 Kemudian dibagi dengan 10 Kita hitung sama-sama ya ko friends 450 dibagi dengan 10 Disini 45 dibagi 10 yaitu 4 4 dikali 10 40 45 dikurangi 40 yaitu 5 Tidak bisa dibagi dengan 10 Kita turunkan 0 50 dibagi 10 5 5 dikali 10 50 50 dikurangi 50 habis Jadi disini 45 kg Sehingga bisa kita tulis disini ya ko friends 450 oz sama dengan 45 kg Langkah yang selanjutnya kita bisa menghitung banyak kantong plastik Dengan cara berat gandum dibagi berat tiap kantong plastik Sama dengan 45 dibagi dengan 5 Kita hitung sama-sama ya ko friends 45 dibagi dengan 5 Yaitu 9 9 dikali 5 45 45 dikurangi 45 habis Jadi disini jawabannya adalah Banyak kantong plastik yaitu 9 Jadi kantong plastik yang diperlukan sebanyak 9 buah Jawabannya adalah B Ko friends sahabat sudah menemukan jawabannya Tetap semangat belajar ya Sampai jumpa